selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat judul paparan yang menarik dan beranimasi baiklah perhatikan contoh paparan ini ini judul slide atau judul paparan ini sangat sederhana jadi hanya mengandalkan template dari bawaan diberikan teks kemudian diberikan logo selesai jadi sangat-sangat sederhana berikutnya ini agak lebih ditambah sedikit yaitu judul profil itu diberikan kotak atau diberikan background namun ini juga belum terlalu menarik sekarang perhatikan yang terakhir ini judul paparan ini disamping bentuknya menarik juga beranimasi nah sekarang bagaimana cara membuat judul paparan seperti ini bentuknya menarik dan disetai dengan animasi oke baiklah saya mulai tutorial ini dengan cara membuat slide baru ini kalau misalkan template bawaan ini kurang suka maka kita bisa pilih desain kosong ya kita bisa pilih desain kosong seperti ini ya ini namanya desain kosong oke sekarang kita mulai menambahkan bentuk bentuk shape atau bentuk gambar caranya adalah klik insert kemudian shapes pilih bentuk seperti ini follow chart dokumen nah seperti ini namun ini perlu kita edit titik titik sudutnya yaitu dengan cara edit point perhatikan ya menunya adalah edit point kemudian klik edit point perhatikan ini tinggal kita tarik ke atas oke lepas sekarang yang sebelah kiri kita tarik kita tarik ke bawah ya jadi seperti ini oke sekarang bentuk ini kita copy caranya tinggal ctrl c kemudian ctrl v oke biar warnanya tidak sama ini kita ganti dengan warna yang lain terserah boleh kuning boleh hijau atau boleh yang lain oke supaya cepat saya ganti dengan warna kuning kemudian paskan seperti yang untuk pertama tadi sekarang lagi klik edit shape kemudian edit point ini tarik ke atas yang ini yang ini juga tarik ke atas oke lepas nah berikutnya kita memberikan sedikit sentuhan di sebelah kanan memberikan gambar atau bentuk seperti ini bagaimana caranya ini ada dua cara bisa menggunakan edit point atau menggunakan cara memotong oke saya peragakan dengan cara memotong membuat rectangle atau persegi panjang oke kemudian ganti warnanya misalkan warna hijau kemudian taruh posisi di belakang dengan cara klik send back send to back jadi seperti ini kemudian ini kita potong kemana cara memotong klik insert kemudian gambar oval ya seperti ini kita paskan kita tarik ya naik dikit nah kemudian kita klik gambar bentuk warna hijau sambil tekan shift tekan bentuk oval kemudian klik menu mergesips kemudian pilih yang struct substruct pilih yang saya ulang ya mergesips kemudian pilih yang substruct otomatis gambar yang tadi persegi panjang terpotong dengan link lingkaran selanjutnya kita akan memberikan gradasi warna atau perpaduan warna terhadap bentuk-bentuk yang sudah kita buat untuk yang pertama kita membuat gradasi warna untuk bentuk yang warna kuning caranya klik kemudian klik kanan kemudian klik format shape maka muncul format shape di sebelah kanan atau kita bisa menggunakan kemudian klik format kemudian shape fill kemudian pilih yang gradient kemudian more gradient maka juga muncul format shapes di sebelah kanan oke klik gradient fill ini sudah muncul gradient fill yang sudah pernah gunakan jadi yang muncul ini adalah gradient yang terakhir yang pernah kita gunakan misalnya ini kita tidak suka dengan warna kuning kita ubah sesuai selera kita disini ada tiga anak panah ini disebut dengan stop jadi ada tiga stop ini yang kita gunakan untuk mengontrol gradient atau gradasi warna ini warna kuning berarti karin warna kuning bisa kita ubah sesuai selera kita misalkan kita ubah dengan warna ungu misalkan ini kita ubah sebelum mengubah kita klik dulu tanda stop ini kita klik warna kita pilih warna pink misalkan yang tengah biarkan warna kuning sudutnya ini bisa kita ubah misalkan 90 derajat maka mendatar kalau ini kita buat 0 maka vertikal pilih saja 135 derajat biar miring oke sekarang yang warna biru ini kita buat gradien juga otomatis sama dengan yang di atas ini kita ubah biar berbeda misalkan ini kita ubah dengan warna yang lain warna misalkan warna biru yang merah ini kita ubah menjadi warna misalkan biru muda ini supaya tidak sama ini kita ubah 45 derajat kurang menarik ini kita tetapkan saja 135 nanti ada efek kayak 3 dimensi gitu ya 135 nah yang ini kita ubah menjadi 45 derajat ya jadi 45 ketemu dengan 35 putihnya ini temukan dengan putih untuk bentuk yang kedua biar nanti kelihatan kayak ada efek 3 dimensi nah ini temukan disini paskan ya jadi seperti kayak 3 dimensi oke sekarang yang warna hijau kita atur gradasinya ini misalkan kita kasih warna guning ya ini kita kasih warna guning muda ini hapus saja ya buktinya biar kita pada di tengah oke sekarang kita tinggal memberikan tulisan sama logo sebelum itu kita mengatur background warna putih ini ini bisa kita isi dengan pattern untuk mengubah background secara seluruhan ini kita tidak usah klik apa-apa kita cukup klik design kemudian klik format background misalkan kalau kita gunakan pattern maka seperti ini ya atau kalau kita gunakan tekstur seperti ini kita bisa pilih tekstur yang kita suka atau bisa juga kita isi dengan gambar jadi picture or text feel kita isi dengan gambar misalkan bisa kita isi dengan gambar gambar jadi gambar seperti ini ya speknya nanti isi dengan gambar nanti biar sesuai dengan judul slide yang kita tulis karena ini ada tentang profil sekolah maka berilah gambar sekolah misalkan sekarang saya menulis ya ini profil ya profil SMA Negeri 1 Tanjung besarkan hurufnya misalkan sampai 40 ubah hurufnya yang lebih menarik misalkan ini ya profil SMA Negeri Tanjung kemudian besarkan kasih tebal kasih efek ya bagaimana cara kasih efek klik format kemudian disini ada shape fill shape efek tapi pilih yang text efek ada banyak ada shadow ada reflection ada glow ada bevel ya saya pilih bevel dulu ya ubah warnanya supaya cerah klik home misalkan pilih warna merah atau warna kuning misalkan biar kontras ya warna kuning biar kontras oke setelah itu bisa juga kita kasih efek lagi ya misalkan efek glow 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 oke glow ini semacam ada sinar di luar ya oke berikutnya kita kasih logo kita kasih logo klik insert kemudian picture kemudian kemudian saya cari logo misalkan logonya ini adalah semantan ya nah selesai kita kasih efek klik format kemudian picture efek kita kasih glow ya kita format picture ya kemudian glow nya ini warnanya kita ubah menjadi warna putih ya tanpa rasinya kurangi ya jadi 0 saja oke sekarang kita tinggal memberikan animasi kita mulai dari ini klik bentuknya kemudian klik animation kemudian pilih sesuai selera misalkan saya pilih yang ini ya pilih yang split atau pilih yang ini yang flow yang float ya arahnya dari atas kebawah kemudian ini saya buat sama nah ini juga saya buat sama flow in ya oke baru sekarang text nya misalkan saya pilih yang ini dan ini logonya saya pilih yang will ya kita coba mainkan oke supaya nanti tidak banyak klik maka ini kita ubah saja menjadi with previous ya ini juga sama ini ubah menjadi with previous ya tidak klik setiap bentuk ya ubah semua menjadi with previous ini juga with previous ini juga with previous nah kita coba nah ini munculnya bersama-sama supaya munculnya bertahap kita atur timingnya sekarang yang pertama ini ya klik yang paling atas ini follow chart nama 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 ini follow chart ini klik timing timing biarkan 0 ya karena pertama ini 0 ini buat durasinya 1 detik oke kemudian yang kedua ini klik timingnya misalkan ini 1 ya pilih 1 kemudian durasinya pilih 1 juga kemudian yang ini timingnya pilih tadi 1 sekarang 2 ya sekarang 2 kemudian yang ini pilih timingnya 3 ya 3 3 3 detik maksudnya kemudian yang terakhir ini pilih timingnya atur menjadi 4 oke sekarang kita coba ya sudah bagus ya jadi kita sudah berhasil membuat judul slide dengan bentuk yang menarik diberikan teks logo dan animasi mudah-mudahan ada manfaatnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.